Kami lanjutkan kompas siang sodara Polda, Sumatera Utara hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah wartawan Tribrata TV Sempurna Pasar Ibu di Kabupaten Karo. Dalam rekonstruksi, penyidik akan merangkai keterangan dari saksi dan pengakuan dari para tersangka. Rekonstruksi kasus pembakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sempurna Pasar Ibu beserta keluarganya akan digelar hari ini pada pukul 3 sore. Kegiatan rekonstruksi dilakukan untuk memadukan keterangan para saksi dengan bukti yang diperoleh di TKP. Berdasarkan pantauan di lokasi pembakaran hanya terjadi di bekas rumah Sempurna Pasar Ibu. Sebelum kasus kebakaran pada 27 Juni lalu, korban sempat tidak pulang ke rumah selama 4 hari karena merasa terancam setelah memberitakan berita judi dan narkoba yang marak di Karo. Dari hasil otopsi oleh tim forensik rumah sakit Bayang Karamedan, keempat korban mengalami kebakaran grade 6, dampak yang cukup parah kebakaran. Dari hasil otopsi ada gejala aliran nafas keempat korban yang artinya korban masih hidup saat api membakar. Sejauh ini polisi sudah menetapkan tiga tersangka. Dua diantaranya merupakan eksekutor berinisial R dan Y, serta B atau bulang yang menyuruh kedua eksekutor untuk membakar rumah korban Sempurna Pasar Ibu. Saudara, langsung saja kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Jenny Sihombing yang berada di lokasi rekonstruksi di Karo, Sumatera Utara. Selamat siang Jenny, jelang rekonstruksi nanti sore. Jelaskan sejauh mana pengusutan kasus ini oleh polisi, apa saja peran dari para tersangka? Oke, ya baik Fedy dan saudara, jelang rekonstruksi hingga saat ini polisi sudah menetapkan tiga tersangka dalam kasus kebakaran yang menewaskan jurnalis online Sempurna Pasar Ibu beserta istri, anak dan juga cucunya. Dan dalam kasus ini ada tiga tersangka di mana dua diantaranya berperan sebagai eksekutor kebakaran dan satu tersangka lainnya berperan sebagai orang ataupun pelaku yang menyuruh kedua eksekutor. Dan dari tambahan informasi yang juga kami dapatkan dari pihak kepolisian, pelaku dengan inisial bay yang menyuruh kedua eksekutor sebelumnya merupakan residivis dari kasus yang sama ini pada tahun 1980-an sebelumnya. Dan hingga saat ini pihak kepolisian masih belum menutup kasus kebakaran yang menimpa Sempurna Pasar Ibu beserta keluarganya. Karena hingga saat ini polisi masih terus mendalami motif sebenarnya pelaku melakukan pembakaran terhadap rumah Sempurna yang menewaskan Sempurna Pasar Ibu beserta ketiga keluarganya. Jenny, apakah ada potensi penambahan jumlah tersangka? Ya, untuk potensi penambahan jumlah tersangka ini hingga saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dan juga dari pihak kepolisian. Tapi kemungkinan ini bakal ada penambahan jumlah tersangka dalam kasus ini. Dan Fedy dan Saudari ini saat ini saya juga sedang berada di lokasi konstruksi. Dan tampak ini di belakang saya masyarakat sejak pukul 10 pagi tadi ini sudah memadati lokasi rekonstruksi. Karena memang dari informasi yang beredar rekonstruksi ini akan dilaksanakan pada pagi hari. Dan memang tadi terlihat jelas pada pagi hari polisi sempat mendatangi lokasi rekonstruksi. Dan memasangkan spanduk yang menggambarkan bagaimana rumah Sempurna Pasar Ibu sebelum kebakaran terjadi. Dan namun dari pihak kepolisian yang kami dapatkan untuk proses rekonstruksi nanti ini akan berlangsung pada siang hari nanti. Dan kita akan sama-sama menunggu proses rekonstruksi nanti. Dan kita juga belum bisa, kita juga masih menunggu kepastian siapa saja orang-orang yang akan terlibat. Apakah ketiga pelaku ini akan terlibat dalam proses rekonstruksi yang akan berlangsung pada siang hari nanti. Dan demikian informasi dari saya kembali ke studio. Baik Jenny Siombing, terima kasih untuk laporan Anda dari Karo Sumatera Utara.